Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Gimana puasanya hari ini? Masih kuat kan? Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT Amin Perkenalkanlah saya Faisya akan membawakan acara Taushya bersama Ustadah Kunti Yuk kita simak Oh iya, jangan lupa ya Dipersiapkan alat tulisnya Untuk meringkas apa yang disampaikan oleh Ustadah kita Kepada Ustadah Kunti, waktu dan tempat dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasa'in Ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa shuhbi ajma'in Ya'alalallahu wa iya'akum minal a'itin wal fa'izin Wal makbulin wal maghufurin Taqabbalallahu minna wa minkum Taqabbal ya karim Amma ba'ad Hadratil muhtaramin Para alim Para kiai Para sepuh peni sepuh Wabil khusus panjenengani pun Bapak Ketua Yayasan SDIT Sultan Agung V yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Sultan Agung V yang saya hormati Teman-teman senasib, seperjuangan Semua Ustadz-Ustadzah SDIT Sultan Agung V yang saya hormati dan yang saya banggakan Tidak lupa Anak-anakku semua Siswa-siswi SDIT Sultan Agung V yang saya sayangi dan yang saya cintai Pertama-tama Marilah kita penjatkan rasa puja dan beri syukur kehadirat Allah Sehingga kita dapat bermuacah di suatu tempat yang mudah-mudahan dihujani dengan nikmat dan dibanjiri dengan rahmat dari Allah SWT Kedua kalinya Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Muda-mudahan kita semua dapat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah Amin Ya Rabbal Alamin Kepada hadirin Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah dan anak-anakku semua Di kesempatan ini saya akan menyampaikan memaknai Idul Fitri Hari Raya Idul Fitri merupakan puncak dari pelaksanaan puasa Ramadan Idul Fitri mengandung makna yang berkaitan erat dengan kewajiban kita yakni manusia yang bertakwa Kata Id berasal dari ada yaudu yang artinya kembali Sedangkan Fitri berasal dari kata fatoro yatukfiru yang artinya suci Bersih dari noda Bersih dari dosa Dan bersih dari kejelekan dan keburukan Seperti sabda Rasulullah SAW Yang artinya Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari iman Dan semata-mata mengharap rindu dari Allah Maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu Dari hadis tersebut bisa disimpulkan Bahwa Idul Fitri adalah kembalinya kita ke dalam yang suci Kata Idul Fitri mengandung makna dengan lebaran Lebaran mengandung makna lebar, lebur, luber, dan labur Lebar artinya lebar dari segala kemaksiatan Sedangkan lebur artinya lebur dari dosa Sedangkan luber artinya Luber dari pahala Luber dari keberkahan Dan luber dari rahmat Allah SWT Sedangkan labur artinya Putih, bersih Kalau kita yang berpuasa dengan sungguh-sungguh Maka hati kita akan menjadi bersih Hati kita akan menjadi putih Bersih dari noda dan bersih dari dosa Makanya wajar Kalau mau lebaran Banyak rumah-rumah yang dilabur Tujuannya hanya karena Untuk menjadi putih Disamping Pembersihan dohir Juga pembersihan batin yang telah dilakukan Kata idul fitri Bisa diartikan dengan menjalin silatu rohmi Menjalin silatu rohmi Dengan tujuan Kita akan direbur dosa dengan sesama makhluk Silatu rohmi tidak hanya Tidak hanya pertemuan formal Seperti halal bihalal Silatu rohmi juga bisa dengan cara Menyambangi dari rumah ke rumah Dan saling duduk bercengkerama Dan saling mengeratkan kekerabatan Begitulah pentingnya silatu rohmi Seperti Sabda Rasulullah S.A.W Mamin muslimin Yalta qiyani Faya tasofahani Illa gufirullah Wabla'ayyata farroho Tidaklah dua orang muslim Yang saling bertemu Dan saling berjabat tangan Melainkan Akan diampuni dosa-dosanya Sebelum mereka berpisah Kini Kita akan Meninggalkan bulan Ramadan Kita akan menyambut bulan kemenangan Dengan hati Dengan hati suka Ria Gembira Akan menyambut hari kemenangan Dan bercampur sedih Dan berlinang air mata Kita akan Ditinggalkan Bulan Ramadan Bulan yang penuh berkah Bulan yang penuh Mangfirah Dan bulan yang penuh Rahmat dari Allah S.W.T Ini bulan Ramadan Akan berlalu Maka Yang harus Tidak ditinggalkan Dengan kita Dan harus Bersama kita Yaitu Spirit dan Ahlakiyah Puasa Ramadan Sehingga Satu syawal Tetap menjadi Intidat lanjutan Ibadah Dan kesolehan Sosial Para hadirin Bapak Ibu Dan anak-anak Semua Begitulah Yang bisa Sampaikan pada Kesempatan hari ini Semoga Kita semua Dapat Kita semua Mendapatkan Barukah Dan manfaatnya Asalnya Sembiluh Dari buluh Jika Dianyam Jadi tampian Saya Menyusun Jadi sepuluh Salah dan khilaf Mohon Dimaafkan Pak Topik Menjahitnya Kopiah Kopiah Dijahit Bulu yang utuh Wabilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustadah Kunti Atas Tausyahnya Oleh karena itu Mari Kita sambut Hari Kemenangan Dengan penuh Sukacita Tapi Satu hal yang perlu Kita ingat Teman-teman Kita tidak boleh Meninggalkan Dan tetap Mempertahankan Spirit Dan Ahlakiyah Puasa Ramadhan Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih